Pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari mengenai infrastruktur yang dibutuhkan untuk Anda mengembang, jalankan sebuah e-business. Jika skala kecil, tentunya kita berpikir mudah, gampang. Artinya apa saja yang Anda butuhkan, Anda bisa membuat sebuah interface website, lalu Anda hosting. Kemudian, kalau skala Anda lebih besar, Anda mungkin membutuhkan ruang yang lebih besar, sistem yang lebih adekuat. Nah, itu kita membutuhkan co-location server misalnya. Kemudian, Anda yang sekarang lagi sedang cukup nge-trend adalah Anda menggunakan layanan cloud. Jadi, Anda bisa mengembangkan sistem Anda sepenuhnya untuk di cloud server. Sebagai seorang calon CIO, meskipun Anda tidak lagi bergelut langsung, misalnya dengan hal teknis, Anda tidak lagi melakukan programming, atau Anda tidak lagi mengerjakan networking. Tetapi, Anda tetap perlu tahu ilmu teknisnya. Anda tetap perlu tahu dan paham teknologi apa yang bisa digunakan, yang relevan digunakan, teknologi terbaru yang bisa diimplementasikan, agar Anda tentunya tidak dibodohin oleh staff Anda atau supplier Anda. Anda harus tahu perbedaan misalnya antara server scripting dengan client scripting. Apabila Anda punya background IT sebelumnya, saya yakin Anda harusnya sudah tahu ya. Kemudian, Anda harus tahu pilihan platform yang tepat untuk bisnis Anda. Anda harus bisa memahami misalnya mengapa lebih baik menggunakan ISS server atau Apache server. Lalu, berbagai macam platform lainnya. Apakah misalnya Anda mau membawa, mengusung bisnis Anda, mampu diakses dari tablet. Sekarang begitu banyak orang menggunakan terangkat tablet. Lalu, apakah platformnya Anda memilih Android, atau iOS, atau Windows 8. Kira-kira kenapa? Apa reasonnya? Nah, banyak hal di sana yang perlu Anda pelajari secara teknis. Agar Anda dapat menentukan strategi bisnis yang tepat untuk kebutuhan IT Anda. Termasuk yang paling penting untuk dipikirkan di dalam e-bisnis adalah sistem pembayarannya. Anda perlu paham mempelajari bagaimana itu cara kerja payment gateway. Dengan siapa Anda harus bekerja sama apabila Anda ingin mengembangkan pembayaran dengan auto credit master atau visa, atau pembayaran dengan paypal. Jadi, Anda perlu mempelajari berbagai macam ketentuan dari masing-masing penyedia payment services. Di sana juga Anda perlu mempelajari teknologi keamanan atau pengaman, security, berhadap sistem pembayaran. Misalnya, SSL, Secure Socket Layer. Apakah itu? Anda cari tahu. Google-in bila perlu. Kemudian, Anda pelajari bagaimana sistem yang paling sesuai untuk e-bisnis Anda. Terakhir, saya ingin Anda mencoba langsung. Contoh, menggunakan FTP, File Transfer Protocol. Jadi, Anda bisa alami sendiri bagaimana Anda mengupload sebuah konten ke web. Bagaimana Anda membuat sebuah halaman web page sederhana. Yang penting, Anda tahu cara kerja untuk Anda uploading ke server. Coba Anda bisa pergunakan aplikasi gratisan seperti misalnya Qtftp. Lalu, Anda hosting di salah satu web host semurah di Indonesia. Dengan modal Rp10.000, Anda juga bisa hosting. Kemudian, Anda coba upload ke sana dan lihat bagaimana sistem pekerjaannya. Selamat mencoba.